Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Setiap permasalahan ada ikhanya Islam itu penuh cinta Alhamdulillah ya Allah Panet! Panet! Transperan Usaha gua kerutuk jengkol baru masuk Alhamdulillah Feb, Feb, Feb! Gampang masih puasa nih Terahkan kita dong Oh gampang gampang Yes! Alhamdulillah Ah di langgaran gua aja Langgaran gua dimana? Di Bebek Merki Itu mantep banget P-p-p-p-p, p-p-p, bentar, namanya apa? Bebek Merki, itu langganan gua, namanya begitu. Kebayang tuh bebek pelit banget, tapi tuh bebek pelit banget bebek Merki. Gue juga bingung, bikin shaves itu ya? Jadi yang namanya lo ngajak orang berbuka puasa tuh harus di tempat yang paling bagus. Bang, 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 permasalahannya bukan begitu. Apa? Kan gue juga perlu nabung, bang. Nabung? Nabung mau belakangan, yang penting lo traktir. Nanti ngebazir loh bang. Kan yang penting kita makan bareng-bareng. Waalaikumsalam. 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 Memangnya begini. Si Febri nih, bisnisnya jebol, gol. Oh jebol. Alhamdulillah bud. Masih cukup jengkol bud. Aduh. Jengkolnya gol internasional. Bikin gila di mana tuh? Daerah mana pengirimannya? Purwakarta. 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 Nah rencananya saya sama temen-temen mau ditraktir si Febri. Wow. Restoran yang mahal. Asik bang. Jangan bang mahalan itu. Udah di bebek merki aja. Masa si Febri dapet rejeki masa mau ditraktirnya di bebek merki? Di restoran mewah dong. Ngajak orang buku buka puasa masa di tempat-tempat yang murah ya? Kita bahas aja deh bang. Emang biasanya suka gitu juga bun ya. Bener banget. Lagi buat Ramadan tiba-tiba bermewah-mewah. Padahal dia nggak nge, ntar mau lobaran. Bener. Rumah ada THR. Bunda mohon maaf nih. Yang di sebelah ini bunda siapa? Belum kenalan ya? Belum. Saya juga belum kenalan. Dari sana jalan ke sini ngobrol-ngobrol. Akrab begitu masa belum kenalan. Pokoknya kalau ngeliat bunda Prita bawanya mah duit-duit aja dah. Cuan-cuan pokoknya. Apa itu namanya bun? Ini mah bunda Prita yang perencanaan keuangan itu ya? Iya itu maksud aku. Oh, oh, oh. Alhamdulillah. Aku sama bunda Prita udah begini banget. Aku di sini. Jauh. Oh iya bunda Prita selamat datang ya. Assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam. Makasih banget nih. Seneng banget ya bun. Bisa ketemu hari ini. Iya. Saya mau menyapa dulu nih bunda yang ada studio dan di rumah ya. Assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda kerudung biru ini semuanya dari mana nih? Hari ini di Assalamualaikum bunda spesial Ramadan akan membahas tentang bijak mengendalikan harta saat puasa. Pas banget nih bunda Prita hadir di sini. Nah bunda pertanyaan pertama buat bunda Lisa deh nih. Apa tuh? Emang salah ya kalau mau saya ngajak Febri untuk traktir teman-teman di berbuka puasa di tempat yang mewah. Emang salah kayak gitu? Salah. Boros emang itu. Jangan-jangan ngambek belum dikenalin tuh arrohim. Mohon maaf. Mohon maaf. Ya ini adalah teman-teman saya yang penting gak penting. Arrohim. Arrohim. Gimana gimana bunda? Ini salah ya saya mengajak si Febri untuk traktir di tempat yang mewah untuk buka puasa. Baik. Izin bunda Prita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Mereka gede yang jadi masalah kayak arrohim. Pemasukannya gak seberapa pengeluarannya ampun-ampunan. Ya. Yang terpenting di dalam Islam jangan sampai pun sama dengan pepatah peribahasa Indonesia. Jangan lebih besar pasak daripada. Ya. Allah utara alam. Gitu bun. Gitu bang. Iya bener. Apalagi bunda-bunda yang ada di depan ini pengatur keuangan di rumah masing-masing. Oh biasanya emak-emak masya Allah. Bund. Ya. Bunda. Ya. Pasti banyak yang mau nanya nih ya. Namanya juga apa ya perencanaan keuangan tuh kayaknya pengen banget tau kenapa 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 sebabnya apa ya kan. Ada yang baper silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijir bertanda bunda. Namanya capa nih. Bun. Kenapa ya. Nama. Nama. Nama saya Ibu Heti dari Bandung. Baper nih bun. Iya. Kenapa ya bulan puasa itu boros banget. Padahal makan cuma sehari dua kali. Puasa sama sahur. Tapi kenapa kok boros-boros banget. Udah diirit-irit tapi tetep aja boros banget. Padahal udah sahur langsung taraweh. Pulang taraweh langsung udah ngantung tidur lagi. Mungkin lagi tidur makan kali. Iya tapi gak kerasa. Gak ngemil-ngemil. Ini maksudnya boros di luar hari-hari biasanya. Iya. Belum puasa gitu ya. Kalau orang ada kok boros banget gitu. Baik bunda terima kasih pertanyaannya bagus banget nih. Iya. Syukur. Iya. Siapa yang salah nih dari pengelolaan keuangannya dari bunda ini ya. Jadi gini bunda-bunda semua ada strategi yang namanya pasken. 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 Pintar atur strategi keuangan. Oh. Pintar strategi. Pintar atur strategi keuangan. Pintar strategi keuangan. Asken. Asken. Gitu ya. Karena dalam satu bulan Ramadan ada empat pekan. Iya. Itu harus kita bagi tuh ke dalam empat pekan tersebut. Dari setiap pekan harus dibagi lagi per harinya. Nah. Kalau sudah dibagi-bagi sampai harian seperti itu. Kita pasti gak akan boros. Kenapa? Karena kita hanya akan membeli makanan dan minuman sesuai dengan berapa uang yang memang kita punya. Iya. Betul. Nah. Pembagiannya gak cuma buat makan. Makanya harus dibuat yang namanya pos-pos keuangan. Pos-pos keuangan. Pos keuangan itu perlu dibagi jadi tiga. Ada yang untuk hidup. Lalu ada yang buat nabung. Dan yang terakhir. Nah itu namanya playing. Playing. Jadi memang boleh punya jatah untuk bersenang-senang. Iya. Pokoknya itu semua tuh yang direncanain tuh di dalam kalender ya. Betul. Biar semuanya tertata rapi. Jangan tiba-tiba duit bulanan abis di minggu pertama. Iya. Tanya gitu. Iya. Dan ingat kalau bulan Ramadan minggu terakhir itu pengeluaran yang paling banyak. Oh yang mana. Dekati lebaran. Abis ini kita balik lagi jangan kemana-mana. Tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahanku ada ikmata. Islam itu penuh cinta.